Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya Dan masih ngobrolin soal hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OJPMK Orang yang pernah mengalami kusta dan remaja disabilitas dipersembahkan oleh NLR Indonesia Dan tentunya hari ini saya juga tidak sendirian, masih bersama 3 perempuan hebat ya Yang memberikan edukasi, sosialisasi, informasi yang benar terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi, HKSR Baik, masih bersama Mbak Nona Ruhel Yabloi, Project Officer HKSR NLR Indonesia Kemudian Mbak Westiani Agustin, Founder Biung Indonesia Dan juga Wihelmina Ice, Remaja Champion Program HKSR Nah, sebelum jeda tadi sudah terhubung Ibu Nur di Makassar Adakah tempat atau wadah di Makassar untuk bisa konsultasi terkait isu sosial Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Nur, saya akan ke Ice terlebih dahulu Ice, ini abis ujian banget Ice Abis ujian banget Maaf ya, mengganggu ya waktunya ya Karena kita butuh banget nih informasi dari Ice juga sebagai Champion Program HKSR ya Luar biasa loh, sebelumnya saya ucapkan selamat ya untuk Ice ya Kemudian, sebagai salah satu Champion Program HKSR yang dilaksanakan oleh NLR Indonesia Ini boleh diceritakan nih, sejak kapan sih kamu mengikuti program ini Kemudian program HKSR itu sebenarnya program seperti apa Dan apa yang melatar belakangnya kamu mengikuti program ini sih Boleh di-share dong ke teman-teman pendengar kita Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Saya BNM Ice, biasa dipanggil Ice, saya dari Labuan Baju NTT Wow, luar biasa Ada salah satu Simpson dari Sankita dan NLR Saya akan ceritakan Awalnya, awal saya masuk di NLR ini, di program ini Itu dimasuk oleh Sankita Sankita itu ada di Labuan Baju Kebetulan masuknya itu pada tahun 2018 Sankita masuk di desanya saya Terus minta data anak disabilitas di desa saya Terus desa saya, masukan saya termasuk salah satu anak disabilitas Lalu, karena waktu itu saya sudah sekolah di SMP Negeri 4 Boleng Di Kecamatan Boleng, kelas 2 Lalu, Sankita bekerja sama lagi dengan Selain dengan desa, bekerja sama lagi dengan sekolah saya SMP Negeri Dan Puskesmas di Puskesmas saya Di Kecamatan Boleng Terus, setelah itu Sankita mendaftarkan saya di NLR Indonesia Dan NLR Indonesia waktu itu Ada bawa program My Body Ismail di sekolah saya Kebetulan di sana, di sekolah saya itu sekolah inklusif Jadi, ada anak disabilitasnya Anak disabilitasnya ada dua orang Terus, selain itu anak non-disabilitas semua Nah, pas membawa program My Body Ismail Itu semua terlibat Termasuk anak disabilitas dan anak non-disabilitas Pada tahun 2019, kalau tidak salah Waktu itu saya kelas 2, semester 2 Setelah itu Saya mulai terlibat Dari kegiatan apa yang dilaksanakan oleh NLR Indonesia Saya semua terlibat Didaftar oleh Sankita Jadi, yang garda terdepannya saya Yang bisa masuk di program ini adalah Sankita Terus, dari banyak materi yang saya dapat dari Sankita ini Dari NLR, terlebih khusus di program AKSR ini Dan yang melatar belakang saya bisa mengikuti program ini Itu karena program ini itu membahas Seksualitas terlebih khusus di isu disabilitas Nah, karena saya adalah salah satu anak disabilitas Maka bagi saya itu penting sekali saya mendapatkan itu Mendapatkan materi itu Karena sebelumnya itu kami tidak pernah sama sekali mendapatkan Ataupun informasi-informasi dari orang tentang AKSR ini Tapi sebelumnya dari orang terdekat kamu Ice, maaf saya selak ya Dari orang terdekat kamu, dari orang tua, keluarga kamu Apakah sebelumnya sudah memberitahukan Soal kesehatan reproduksi sebelumnya? Atau seperti apa sih? Ya, kalau dari orang terdekat Memang sudah sebelum Itu sebelum saya menstruasi Ada siapinya kakak yang menceritakan Bagaimana itu menstruasi Terus ada dari Fuskesmas Kebetulan dulu waktu SMP itu kami dikunjungi oleh Fuskesmas itu Setiap bulan untuk membagi tablet tambah darah Terus disana mereka sampaikan juga Bagaimana cara minumnya Terus tentang Ice 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 Ice, sorry Ice Ini sepertinya ada gangguan teknis ya Sinyalnya ya disana ya Mohon maaf Ya tadi agak terjedah-jedah Oke, nanti kita selengkapnya Akan coba kali lagi Dengan Ice Ini menarik banget ya Karena gimana pun juga Seorang Ice dan juga teman-teman Seperti Ice ini Anak-anak remaja Yang masih muda Yang masih enerjik, produktif Ini menjadi agen perubahan juga Ya nggak sih? Oke Dan Ada tadi pertanyaan dari Bunur ya di Makassar Boleh ditanggapin terlebih dahulu Ini dari siapa nih yang akan menanggapi terlebih dahulu nih? Oh iya Biung ya Biung Mbak Ani dong Silahkan Mbak Ani Ada ke tempat atau ada di Makassar Untuk bisa konsultasi terkait isu sosial Dari Biung Indonesia Ya Sebenarnya Sebentar ada Ada tamu soalnya Ya jadi Kalau Salah satu tantangan kita semua Adalah memang Belum di setiap daerah Tersedia layanan Untuk Konsultasi terutama ya Konsultasi Tentang kesehatan Sensual dan reproduksi Terutama lagi Untuk Anak Atau individu dengan disabilitas Begitu Sehingga Kalau untuk di Makassar Saya pikir mungkin nanti Teman-teman NRL Mungkin bisa kasih Referensi atau Informasi ya Tentang aktivitas mereka Mungkin ada di Makassar Tapi sejauh ini Memang di Makassar Kami Lebih banyak Dengan teman-teman komunitas Yang mereka Lebih banyak Aktivitas edukasi Dan Belum membuka Layanan Konsultasi ya Jadi lebih banyak Lebih bisa Mengakses Layanan kesehatan Pada umumnya Ke puskesmas Oke Begitu Baik Pusat layanan kesehatan Terdekat ya Baik Dan kalau Dari NLR Indonesia Seperti apa nih Mbak Nona Saya bisa panggil Mungkin Nona-Nona ya Kayak permendo Silahkan Nona Iya Kalau kita berbicara di Makassar Kebetulan kami punya proyek juga Ada di Makassar Yang konsen untuk Isu HKSR HKSR Seksual Reproduksi Bekerja sama Dengan salah satu Partner organisasi Namanya Himpunan Disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Makassar Jadi nanti bisa kontak NLR Indonesia Nanti kami bisa hubungkan Dengan partner kami Yang ada di Makassar Karena mereka Tahun Dari tahun kemarin Sudah juga Berprogres Berproses Untuk bagaimana Memberikan edukasi Memberikan layanan Untuk Anak dengan disabilitas Namun Kalau mau spesifik lagi Di setiap Puskesmas Itu Ada Program Dari pemerintah Namanya PKPR Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di sana Ada Staff khusus Yang memang Ditunjuk Untuk Memberikan edukasi Memberikan konseling Kepada Baik orang tua Maupun Anak dengan Anak dengan disabilitas Atau YPMK Atau bahkan Remaja umumnya Sehingga bisa Mengakses layanan itu Hampir setiap Puskesmas Punya layanan Namanya PKPR Dibuka untuk umum ya Dibuka untuk umum Tinggal datang saja Langsung Kesana Bisa nanti ketemu Sama petugasnya Seperti itu Kira-kira ya Mbak Nona Ya Dan ini Kita harus jeda lagi nih Tapi sebelumnya Ada pertanyaan juga Yang datang dari EKMP Melalui live chat Youtube Saya mau tanya Mbak Wilhelmina Atau IC Umur berapa Mulai bisa diacarkan Perihal seksualitas Kepada anak disabilitas Dengan kemampuan Pemahaman yang terbatas Dan bagaimana mulainya Dan nanti Saya juga akan tanyakan Ke Mbak Nona Juga ke Mbak Ani ya Tetap di ruang publik KBR Karena kita nanti Juga akan pilih Lima pertanyaan terbaik Untuk mendapatkan Masing-masing e-wallet Sebesar 100 ribu rupiah Dan kita akan Bersiaran hingga Pukul 10 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!